Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Dewi Family oke, hari ini aku sengaja di taman ya guys ini khususnya untuk buat-buat mbak E yang ada di Hong Kong yaitu aku akan ngasih tau dan mau bikin video, nantinya tak bikinin video tentang aplikasi TNG ya nah, ini karena kemarin ternyata masih banyak yang WA aku gak tau gimana caranya untuk menjalankan atau beroperasi mengoperasikan TNG, dia dia ngomongnya sih gini, mbak gimana caranya ya, TNG, uangku udah di TNG tapi aku mau kirim mau tak transfer di bank Hong Kong lokal kok gak bisa, gimana caranya, oke daripada aku ngasih satu-satu link ya, disini aku nanti akan bikinin satu video dan bisa dilihat, ini khusus untuk mbak E ya, dan maaf ya, memang ini aku lagi di aku lagi di jalan bukan di jalan, aku lagi di taman ini tamannya, taman khusus mbak-mbak Indonesia yang lagi liburan pasti disini, ini tamannya luas banget oke, promosi kali ya yang belum tau yang belum tau yang ada di Indonesia gimana sih negara Hong Kong ya inilah negara Hong Kong ini salah satu sudut taman Hong Kong disini ya, ini namanya di Victoria Park dan ini terkenal dengan Kos WB oke, pertama-tama aku mau kasih tau bahwa TNG itu kalau sudah buka TNG itu diwajibkan untuk mempunyai yaitu pin transaksi ya guys ya mbak ya, ya C itu buat KC-KC mbak mbak E itu kalau itu pasti kalau nggak bisa atau yang nggak bisa atau yang belum tau itu nanti saya kasih tau itu videonya tapi disini aku ngasih taunya bikin videonya ini itu adalah yang sudah punya pin transaksi ya yang sudah punya pin transaksi jadi nanti bisa lihat di video aku ini oke, kita langsung aja ya klik aplikasi TNG kita tunggu sebentar perhatikan ya mbak E ini mbak-mbaknya yang khusus di Hong Kong ya karena cuma orang yang di Hong Kong mbak-mbak yang di Hong Kong itu yang bisa memakai TNG untuk pengiriman uang nah ini ini nah kita perhatikan ini saldo ya ini saldo kita itu untuk maksudnya untuk kacuan nanti gagal atau nggaknya ini kita lihat dulu saldo yang ada di TNG kalian itu berapa nah ini misalkan aku ada $1.582 ya oke, aku mau transport nih guys kalau mau transport ini kita klik nah ini kalau mau transport bank kayak gini ini juga aplikasinya harus di di apa ya diaktifkan dulu ya nah ini caranya mau transport ini yang udah aktif semua ya aku ini udah aktifin kalau yang belum tahu ngaktifin kayak apa dan kayak gimana next video ya oke ini di klik TNG atau FPS ini nah kita klik karena ini ceritanya mau kirim uang uang dari TNG ke bank lokal Hongkong ya nah kalau sudah begini kita pilih bank lalu kita pilih jumlah kita isi jumlah jumlahnya berapa yang mau dikirim nah habis itu pilih bank disini ada pemilihan bank banyak banget ya kita pastikan guys disini dipastikan banknya bener nah ini bank opcina punya mbak yang mau tak kirimin ya nah ini nomor rekening nomor rekening ini harus diperhatikan banget karena kalau salah satu aja gak cocok salah itu gak akan masuk uangnya uangnya sih gak hilang tapi gak masuk gitu aja oke aku aku tulis berapa itu ya oke sebentar lalu nama ya nama ya kalau udah kita cek list yang paling bawah sebelah kanan ada warna hijau itu kita cek list nah kalau udah itu ini ada kalau mau dibaca silahkan dibaca sampai habis ya disini kalau udah kita klik confirm nah ini kita pastikan kita bisa lihat disini banknya bank opcina benar namanya suci rohani benar terus nomor rekeningnya ya kan nah disini kalau di dari tng ke bank itu gak perlu biaya guys ya alias free ya kita nah ini kita mau jumlah total yang mau dikurangi dari saldo kita tadi seribu karena aku mau kirim seribu ya nah ini aku aku tulis ini tulisan catatan ya ini andekan mau dicatatat sini uang apa uang apa terserah kalau enggak ya enggak apa-apa kalau aku ini memang uangnya buat mbak suci oke kalau udah kita checklist lagi nah ini adalah yang terakhir kadang-kadang orang itu banyak teman-teman yang yang menyamakan yaitu pin password dan pin transaksi itu jelas-jelas itu jauh loh guys ya itu berbeda banget yang kalau namanya password itu password mau masuk TNG itu bukan pin transaksi jadi jangan salah kaprah nah disini itu yang punya yang punya TNG itu wajib wajib banget punya pin transaksi ini soalnya kalau gak punya transaksi ini itu kalau kamu udah masukin uang di TNG mau dikeluarin itu susah bukan susah apa-apa sih maksudnya mau ditransport ke Indonesia bisa juga gak bisa ditransport bank lokal juga gak bisa bahkan mau pay to pay juga gak bisa karena kamu gak punya pin transaksi ini jadi saya ini mengharapkan kalian bahwa pin transaksi itu kalian harus punya oke nah ini aku masukin dulu pinku nah kalau sudah begini oke ini transaksi berhasil nah ini berhasil ya guys coba kita lihat kita kembali back oke kita lihat dulu saldunya nah udah berkurang ya guys tadi kan 1882 nah sekarang kan udah tinggal segitu berarti udah bener-bener itu tadi masuk ya guys nah ini adalah SMS nah karena aku yang tadi yang pertama itu ada kegagalan oke guys ini caranya begini jadi pastikan kalau yang punya TNG pastikan anda sudah mempunyai pin transaksi kalau belum silakan bikin dulu karena nanti ini pin transaksi ini adalah kunci utama untuk kamu kalian-kalian transaksi kalau gak punya pin transaksi itu gak akan bisa oke guys itu tadi saya harap kalian bisa paham dan bisa memahami dan semoga bermanfaat untuk kalian kalau mau tahu gimana caranya untuk mengaktifin semua aplikasi yang ada di dalam TNG ini tunggu aja videonya the next dan komen aja nanti aku insyaallah aku baca dan aku bikinkan video lagi oke sekian dan terima kasih jangan lupa di like komen and subscribe ya guys agar aku semangat lagi untuk bikin video-video untuk yang bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati